Intro Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia yang juga selaku Ketua Komisi Kepolisian Nasional, Jenderal Purnawirawan Wiranto resmi membuka acara rapat Koordinasi Pengawasan Kompolnas dengan Polri tahun 2018 yang mengambil tema Pemberdayaan Pengawas Internal Eksternal Polri dalam Operasi Mantap Berata 2019 guna mewujudkan pemilu presiden wakil presiden dan pemilu legislatif tahun 2019 yang aman, langsung, umum, bebas, dan rahasia di Hotel Merkir Ancoli, Jakarta. Pembukaan acara rapat Koordinasi Pengawasan Kompolnas dengan Polri tahun 2018 ditandai dengan pemukulan gong oleh Menko Polukam Republik Indonesia sebanyak 5 kali dengan didampingi oleh Seskompolnas dan Irwa Sumpolri. Dalam sambutannya, Menko Polukam Republik Indonesia menyampaikan sangat mengapresiasi Kompolnas dalam melakukan inisiasi atau memberikan inisiasi untuk melakukan satu rapat Koordinasi dalam rangka mengawal event nasional yang memang sangat strategis untuk kelangsungan kehidupan kebangsaan kita. Selain itu, Wiranto berharap bahwa hubungan Kompolnas dengan Kepolisian bukan hanya sekadar hubungan pengawas dengan yang diawasi, namun ada satu badan yang mendampingi polisi untuk menyampaikan kekurangan-kekurangan, keluhan masyarakat untuk melapot ke presiden mengenai hal yang perlu diperbaiki lagi tentang bagaimana pemerintah memfasilitasi polisi sehingga polisi bisa mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian, pada kesempatan ini, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memberikan keynote speech yang dibacakan oleh irwasem Polri Kom Jenpol Putut Eko Bayu Senok. Dalam hal ini, Kapolri mengharapkan kepada Kompolnas agar dapat mendukung dan memberi masukan melalui konsep pengawasan yang dapat dilaksanakan secara sinergis oleh fungsi pengawasan internal dan eksternal, terutama dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat untuk menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari KKN, lebih khususnya lagi terkait pelaksanaan pengawasan pemilu 2019. Terima kasih telah menonton! Itu diharapkan Kompolnas dapat berperan untuk dapat memberikan masukan kepada kami dalam perbaikan pengawasan internal Polri ke depan. Dengan dilaksanakannya RAKORWAS Kompolnas Polri tahun 2018 ini, kami berharap dapat menghasilkan berbagai solusi dari kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Polri, serta pelaksanaan tugas pengamanan pemilu tahun 2019 bisa dilaksanakan secara aman, damai, dan provisif. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat dan para pemangku penting. Terut hadir pada acara rapat koordinasi pengawas Kompolnas Polri tahun 2018, antara lain Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Irwasum Polri, Komjen Pol Putut Eko Bayuseno, Kaba Intel Kam Polri, Komjen Pol Lutfi Lubihanto, Kadif Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto, para Irwasda dan para Karops, para peserta dari Kompolnas dan dari Satker Mabes Polri, serta para pejabat Mabes Polri lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!